Keluarga Muhammad Syamil Akbar melaporkan Kapolres Jaksel Kombes Pol A.D. Ari Syam Indradi dan penyidik ke Divisi Propam Mabes Polri. Laporan itu terkait dengan kasus Mersi yang menabrak pelajar Syamil hingga tewas di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jaksel. Mersi itu dikemudikan Muhammad Malik Ibrahim, anak Karo Oks Pol D.N.T.B. Kombes Pol Abu Bakar tertusi dengan artis Ira Rizwana. Kita PBH Jakarta pada hari ini dengan keluarga korban Ibunda, melaporkan beberapa orang penyidik yang diduga tidak profesional di Polres Metro Jakarta Selatan. Ada delapan penyidik, dari Kasat dan para penyidik yang lain di Polres Metro Jakarta Selatan, kata pengacara korban, Rizki Sianipar kepada wartawan di Mabes Polri, Jumat 14 April 2023. Dikatakan Rizki, hingga saat ini pihak keluarga korban belum menerima perkembangan kasus yang menewaskan Syamil termasuk status kasus yang saat ini telah naik ke penyidikan. Jadi dari tanggal 12 Maret sampai sekarang itu tidak ada info sama sekali. Paling tidak temui kita, penyidik tidak ada, kita kontak chat WhatsApp tidak dibalas. Jadi proses perkembangannya kita tidak ada sama sekali, ucapnya. Lebih lanjut Rizki mengatakan, pihak keluarga menuding semua pernyataan pihak keluarga artis Ira Riznawa yang merupakan ibu penabrak tersebut tidak benar. Pelaku ini berbau alkohol mulutnya ketika ada tabrakan, dan itu ada saksi di lapangan. Satu lagi, ketika itu pelaku juga diduga melarikan diri. Itu ada saksi di lapangan yang mengatakan bahwa pelaku sempat dikejar oleh beberapa teman-teman driver ojek atau warga, tutur Rizki. Nah hal inilah yang membuat kami melaporkan kapolres dan penyidik di divisi propam, sambungnya. Tidak hanya itu, pihak keluarga meminta atensi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar kasus ini segera rampung tanpa memandang penabrak adalah anak perwira polisi. Jadi kita minta kepada propam Mabes Polri dan juga Kapolri untuk jadi atensi, untuk memeriksa apakah ada sesuatu di dalam proses ini, karena kita menduga ini, ini pelaku adalah anak dari para petinggi pejabat Polri berpangkat Kombes, tutur Rizki. Sebelumnya, Polda Metro Jaya meningkatkan status penanganan kasus Mersi Tabrak Pelajar hingga tewas di Pasar Minggu, Jakarta Selatan ke tahap penyidikan. Kasus kecelakaan maut itu ditingkatkan ke tahap penyidikan melalui gelar perkara pada selasa tanggal 4 April tahun 2023. Dalam gelar perkara itu, polisi menemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini. Hari ini pada hasilnya baru dihasilkan adanya peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan, kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Truno Yudowislu Andiko kepada wartawan, selasa tanggal 4 April tahun 2023. Meski telah naik ke penyidikan, belum ada tersangka dalam kasus kecelakaan yang menewaskan pelajar SMA bernama Muhammad Syamil Akbar ini. Dalam gelar perkara tersebut terdapat sejumlah pihak yang terlibat. Hal itu untuk memastikan gelar perkara berjalan sesuai prosedur. Terkait tersangka kasus ini, Truno Yudowislu meminta masyarakat untuk menunggu hasil penyidikan. Dalam proses penyelidikan ini, polisi telah memeriksa sebanyak 10 orang yang terkait, termasuk saksi di lokasi kejadian dan di rumah sakit. Selain itu, polisi juga akan memeriksa rekaman CCTV. Dikatakan, saat ini tim penyidik sudah mengantongi rekaman CCTV setelah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, seperti disrup DKI dan Korlantas. Pluno Yudowislu memastikan jajaran Polda Metro Jaya akan mengusut kasus ini sesuai dengan prosedur. Tidak hanya keterangan saksi, tetapi juga secara sientifik melalui pemeriksaan CCTV.